Dari salah satu diduga yang mencoba, yang melakukan bunuh diri dengan cara membakar diri, ya dari situlah penyebabnya api. Karena beberapa hari sebelumnya sudah sering cekcok, marah-marah sendiri di rumah dengan mengancam-ngancam akan membakar rumahnya. Pada saat kejadian juga ada beberapa saksi yang melihat dia memang di dalam rumah itu disuruh turun, malah dia lari masuk mengunci pintu kamar. Mengunci pintuin dari balkon depan, disuruh turun, dia tidak malah. Jadi faktor apa? Apakah masalah keluarga, kejiwaan, atau sakit pak? Bisa masalah keluarga, kejiwaan, kalau ini katanya dililit utang, banyak utang. Tapi memang agak terganggu sedikit jiwa. Tapi faktor ekonomi juga pak ya. Kemarin kan jenazahnya juga sudah diketemukan ya. Iya. Sudah tercabik-cabik. Tapi sudah kita identifikasi. Arti yang meninggal itu hanya satu itu pak ya? Hanya satu. Dan karena penyebabnya itu, bisa kita pastikan, kasus kita nyatakan selesai. Karena faktor penyebab kebakaran sudah bisa kita buktikan. Dari salah seorang yang mencoba bunuh diri dengan membakar. Karena kalau tidak ada itu, kita bisa cari faktor lain. Mungkin ada lalai, apa dan sebagainya. Tapi ini kita kuatkan pemeriksaan saksi-saksi, kita menjurus ke situ. Untuk bantuan sendiri, kemarin kita sudah hering dengan warga, 16 warga. Ada Pak Bupati, ada saya, Porko Pincam. Ini yang pertama dari PMDA siap bantu. Kita semua siap bantu. Terus ke pengurusan surat-surat, kita utamakan. Kita utamakan supaya mereka cepat. Pak Bupati juga sudah bantu alat berat. Kita bantu pengamanan. Kita coba bantu uruskan. Ada babinya di situ. Dia yang berupaya untuk membantulah warga. Terima kasih telah menonton!